Intro Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Perdagangan bakal melakukan pengajuan permohonan pasokan bawang putih kepada Pemprov Jatim sebanyak 200 ton. Hal itu tak lepas dari banyaknya keluhan masyarakat akan harga bawang putih yang saat ini melambung tinggi yakni 60 ribu rupiah per kilogram di pasaran. Jika nantinya terrealisasi, maka Dinas Perdagangan bisa melakukan berbagai upaya menstabilkan harga bawang putih, salah satunya melalui program operasi pasar. Sebelumnya, Dinas Perdagangan sudah melakukan operasi pasar dari komoditi bawang putih sebanyak 50 ton. Namun jumlah tersebut tak bisa menutupi pasokan dan menstabilkan harga di pasaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto mengatakan bahwa memang harga bawang putih di pasaran sangat tinggi. Hasil pemantauan yang dilakukan tim Satgas Bangan Kota Malang memang tingginya harga bawang putih karena stok terbatas akibat faktor cuaca. Di sisi lain, kenaikan bawang putih juga faktor jelang bulan Ramadan. Jadi, memang di pasaran lagi stoknya langka. Dan pedagang, kita hampir tiap hari kita ke sana. Pedagang, pedagang memang pulangnya sudah tinggi. Dan kemarin, dua minggu lalu, itu kan sudah ada operasi pasar. Tapi itu tidak mencukupi. Operasi pasar sempat mungkin 20 ribu ya. Tapi, kami sudah lama juga sudah lagi ke provinsi. Kalau bisa, ada operasi pasar sebetulnya. Karena kan di petani juga, di petani kita itu kan hampir tidak ada yang nanang ya. Jadi, kan itu bawang-bawang import, modernasi seperti itu. Dan kami, ya Pak, dia berkirim surat nanti ke provinsi sama ke kementerian. Nah, ini kami kan bisa punya tim Satkes Paran. Lebih lanjut, Wahyu menyatakan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait harga bawang putih. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan. Kementerian Perdagangan terkait harga bawang putih.